Pewirsa tujuh jenazah korban kebakaran toko bingkai di Mampang Perapatan Jakarta Selatan akhirnya teridentifikasi oleh tim forensik Rumah Sakit Polri. Dari total tujuh korban, empat diantaranya merupakan satu keluarga pemilik toko. Isak tangi seorang ibu ini tak terbendung saat mendatangi lokasi kebakaran toko bingkai di Mampang Perapatan Jakarta Selatan hari Jumat. Ya, kesedihan mendalam dirasakan lantaran putrinya bernama Tiara menjadi salah satu korban kebakaran. Menurut sang ibu, putrinya baru bekerja 8 April lalu menggantikan seorang ART yang pulang kampung untuk berlebaran. Namanya siapa anaknya bu? Tiara. Sosal Haru juga mengwarnai proses identifikasi ketujuh korban tewas di ruang jenazah RS Polri Kramajati. Hasil identifikasi dari gigi, pakaian, dan benda yang dipakai korban saat kejadian terungkap dari total tujuh korban. Empat diantaranya merupakan satu keluarga pemilik toko, sedangkan tiga korban lain merupakan asisten rumah tangga. Ada tiga jenazah pria, usia 79, usia 8 tahun, dan usia 2 tahun. Kemudian yang perempuan, usia 39 tahun, usia 22 tahun, 20 tahun, dan 19 tahun. Ketujuh jenazah selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Tiga jenazah asisten rumah tangga dibawa ke kampung halamannya masing-masing. Sementara empat korban lain yang merupakan satu keluarga dibawa ke rumah duka di kawasan Jakarta Barat. Kebakaran toko binggai berlantai 4 di Jalan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan terjadi pada Kamis malam. Tujuh dari dua belas korban meninggal dunia, sementara lima lain yang memilukan luka. Kebakaran diduga akibat kompresor cat yang meledak di ruang bawah tanah. Tim Liputan melaporkan.